Cukup memiliki kompetensi psikologis dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan psikologis. Meskipun dijumpai pada beberapa orang seperti Saudari Susi, itu kecerdasannya memang di bawah sangat rendah, sehingga butuh kesabaran dan daya ingatnya juga tidak terlalu baik untuk Ibu Susi. Nah kemudian bahwa para tersangka, Bapak Ferdi Sambu, Bapak Richard, Bapak Riki, Bapak Kuat dan Ibu Putri, cukup memiliki kompetensi psikologis untuk mengikuti proses peradilan. Bahwa keterangan dan informasi yang diberikan oleh subyek pemeriksaan yang tadi telah kami jelaskan, terkait dengan resum data peristiwa dan tentang gambaran umum serta profil psikologis tersangka, secara umum dapat diterima sebagai dasar untuk analisis profil psikologis, termasuk dalam kaitannya dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan. Dan kemudian didapatkan profil Ferdi Sambu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga profil Ibu Putri sudah disampaikan, profil Bapak Richard sudah disampaikan, profil Bapak Riki dan Bapak Kuat juga sudah disampaikan. Dan kemudian pada simpulan ke-9, ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nufriansia Yosua, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, diperoleh informasi yang konsisten dari para informen dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Kemudian kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, napsa. Di masa kecil sampai di usia remaja, ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan, dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi, dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol, dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten, bahwa awalnya Yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap, sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka, dan ADC yang ditugaskan mendampingi ibu putri, yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya, dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian, konsisten dengan informasi dari Jambi, penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh ibu putri, dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Data-data tersebut yang saling bersesuai.